Komisi 10 DPR RI mengapresiasi kualitas dan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Palembang mulai dari sarana praktek, perpustakaan, lapangan, dan laboratorium. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI Sofian Tan mengatakan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 di Palembang memiliki lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, dan mempunyai advokasi pendidikan yang tinggi dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang siap pakai dan terjun ke dunia pekerjaan. Pemerintah kedepannya bisa merealisasikan anggaran pendidikan yang tepat sasaran kepada seluruh sekolah-sekolah tersebar di berbagai daerah, sehingga mampu menciptakan lulusan yang unggul dan terampil. Dengan luas 4,6 hektal, disertai dengan berbagai fasilitas yang ada, dan prestasi daripada anak-anak dari SMK Negeri 2 tersebut, ini menunjukkan bahwa ini sudah on the track, sudah tepat sasaran di dalam pembangunan sumber daya manusia yang siap pakai. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, mengatakan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang dimiliki SMKN 2 Palembang cukup memadai. Akan tetapi masih diperlukan pembaruan dalam pengadaan alat praktek seperti mesin mobil dan motor. Mesin CNC-nya masih model lama ya, memang sudah ketinggalan ya, tapi dibanding swasta SMK, SMK swasta, sekolah tadi lebih baik ya, punya tempat praktek, punya mesin-mesin praktek. Di kebanyakan SMK di daerah tertentu, ya banyak yang tidak punya sama sekali ruang praktek. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan.